Lembaga Survei Nasional merilis survei elektabilitas tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Hasilnya, elektabilitas paslon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul atas dua paslon lainnya. Hasil survei terbaru lingkaran Survei Nusantara mencatat elektabilitas pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mencapai 49,5 persen di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Lingkar Survei Nusantara Gema Nusantara mengatakan Prabowo Gibran unggul jauh dari dua pasangan lain yakni Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gema menyebut Anies Caimin mendapat elektabilitas sebesar 24,3 persen, sementara Ganjar Mahfud di posisi paling terakhir dengan elektabilitas 20,5 persen. Dibanding hasil survei LSN pada November 2023, Prabowo Gibran mengalami peningkatan elektabilitas sekitar 7,4 persen. Survei digelar pada 28 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 dengan melibatkan 1.420 responden dari 38 provinsi. Para responden diambil secara acak sederhana. Pengumpulan data survei dilakukan dengan metode telepon. Ada pun margin of error survei sekitar 2,6 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Demikian laporan tim berita Garuda TV.